Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ar-rasilillah Wa'ala'alihi wa'asuhabi wa'azwajabhazhariyati wa'atba'ihi wa'ahbabihi Sahabat-sahabat Rumi Channel dimanapun berada Ada pertanyaan, apa sih manakib itu? Lantas kemudian ada sebuah ungkapan Kalau sudah mengaji manakib itu tingkat tinggi Manakib itu jama' dari kata manqobah Manqobah adalah cerita Manakib kisah-kisah Jadi mengaji manakib artinya mengkaji kisah-kisah Manakib solehain Contoh diantaranya ada di dalam suhihul bukhari Manakib sohabat Rasulullah SAW Manakib ahlul bayt SAW Ada manakib para sahabat Manakib ahlul baytnya Rasulullah SAW Ada Imam Bukhari membuat sebuah bab manakib Di dalam suhihul bukhari, boleh dilihat Manakib itu menceritakan Kisah-kisah seseorang Jika contohnya manakib Syekh Amtil Qadir Al-Jilani Berarti sejarah Hekayat hidup tentang beliau Kemudian Manakib Rasulullah SAW Kita sering menyebutnya Sirah Nabi Manakib solehain orang-orang soleh lainnya Ketika dibacakan Pada saat haulnya Atau kapanpun Apa sih fungsi dari manakib itu Hikmahnya apa Ada sebuah hadith diantaranya Dari Rasul SAW Dengan sanad yang kuat Tadkala diceritakan Kisah-kisah orang soleh Maka Rahmat Allah akan bercucuran Rahmat Maknanya luas Bisa berupa Kebaikan kesehatan Rizki Ilmu Panjang umur Kemudian juga Banyak hal Keluarga yang baik Yang soleh Nah ketika diceritakan Hikayat orang-orang soleh Ada hikmah Buat kita Dan juga untuk Yang mendengarkannya Jangankan kita Sekelas Nabi Muhammad SAW Itu juga Menerima hikmah Dari manakib Di dalam surahun ayat 120 Bismillahirrahmanirrahim Wa kunlan naqussu alaika min ambair rusuli manu sabbitu bihi fuadak Wa ja'aka fi hadihil haqq wa mu'illatu wa zikra lil mu'minin Wallahu wa rasuluhu alaika nabi murdi wa makna Dan telah kami ceritakan Kisah-kisah Para nabi dan rasul terdahulu Kepada engkau Hai nabi Muhammad Kata Allah Wa ja'aka fi hadihil haqq Dan di dalam Kisah-kisah tersebut Terdapat Kebenaran Terdapat Bukti nyata Wa mu'illatun Dan nasihat Wa zikra Dan peringatan Lil mu'minin Yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman saja Mafhum muqalafahnya Orang yang keimanannya lemah Akan menolak Jadi kita paham Siapa saja Yang anti Dengan kisah-kisah orang soleh Menyampaikannya Dengan istilah Bid'ah Menuduhnya Dengan istilah Khurafat Ataupun pengkultusan Kita paham Dari dalil Al-Quran tadi Mafhum muqalafahnya Berarti mereka adalah Orang-orang yang lemah imannya Walaupun menggadang-gadang diri Sebagai orang yang hebat keimanannya Merasa paling islami Merasa paling surgawi Yang lain Ngontrak Rasul saja Butuh Wa kullan nekusu alika min ambair rusuli Hikmahnya Supaya Dadakmu Menjadi Kuat Supaya Kamu semakin yakin Berjalan Pada syariatku Pada Jalanku Kata Allah SWT Jadi hikmah Jadi hikmah dari Manakib Ataupun Kisah-kisah orang-orang soleh Termasuk Sirah Nabawi Manakib Syah Abdul Qadir Manakib Syah Bawadina Syabandi Syah bin Asana Syadili Dan manakib Para soleh Ini yang lainnya Hikmahnya Supaya kita Bisa teguh Dalam Torikohnya Rasulullah Teguh Dijalannya Allah SWT Torikohnya Allah SWT Kalau kita teguh Pada Torikohnya Allah Kata Allah Dalam Al-Quran Jika saja Kalian tetap Teguh Berjalan Dijalanku Yang lurus Kalian tetap Istiqamah Pada Torikohku Yang lurus Maka pasti Kami akan Memberikan Air minum Yang segar Untuk kalian Dimana Di surga Allah SWT Jadi Salah satu Fadilah Dari Mempelajari Maulid Nabi Kitab Sirah Nabawi Manakib Para soleh Supaya kita Bisa Suluk Berjalan Pada Jalan Torikohnya Rasul Pada jalan Atau Torikohnya Para awliya Para soleh Itu menjadi Gaidan Untuk kita Tidak Menyimpang Dimana Di zaman Akhir Terlalu banyak Kudaan Dan ujian Yang menguji Keimanan Maka Gaidan itu Ada pada Manaqib Gaidan itu Ada pada Sirah Nabi Jangan anti Dengan kedua hal tersebut Jangan meninggalkannya Itu semua Jalan kebaikan Untuk kita Bagaimana Mungkin Kita bisa Menapaki Jalan Rasul Menapaki Jalan Solihin Jika kita Tidak Mempelajari Bagaimana Rasul Dan para Solihin Menapaki Torikohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengistikamahkan Kita Dalam Torikoh Mursyid Kita Torikoh Solihin Torikoh Rasul Wassalamuala Wassalamuala Wabarakatuh